Tahan pada keterangannya Ada ya mulia Silahkan Disini saya tidak pernah melancang pihak tergugat Disini saya hanya meminta masalah saya itu dapat diselesaikan dengan baik dan adik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing akselerasi 2 Bapak Henry Adi Bapak saya disini kami dari kelompok PPS Akselerasi 2 Saya sebagai Majelis Hakim Tentang Superman Dan saya Anissa Resifratiwi sebagai Panitra Saya Umi Hasana sebagai Hakim Awota I Saya Nur Malapia Tama sebagai Hakim Anggota 2 Saya Rini Novitasari sebagai Kuasa Hukum Penggugat Saya Nezia Mekasa Putri sebagai Kuasa Hukum Tergugat Saya Tia Setiana sebagai Saksi dari Penggugat Saya Novitasari sebagai Tergugat Saya Iman Hasana sebagai Tergugat Saya Trimediani sebagai Penggugat Saya Suci Sawi Akita sebagai Mediator dan Saksi Demikianlah komponen kelompok Aksel 2 Badan perkara Perkara pengadilan agama Perkara waris Saya Giri Wabillahi Taufiq Wabillahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang peradilan agama kelas 1A Tanjung Karang Selasa 7 Januari 2020 Dengan nomor perkara 38-PDT.G-2020-PA Tanjung Karang Akan segera dibulai Majelis Hakim Akan memasuki ruang sidang Hadirin Dimohon berdiri Hadirin Dipersilahkan duduk kembali Bismillahirrahmanirrahim Sidang pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang Yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama Nomor perkara 38-PDT.G-2020-PA Tanjung Karang Pada hari Selasa 7 Januari 2020 Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Kepada petugas khusus Untuk memanggil pihak pembugat dan terbugat Untuk memasuki ruang sidang Sidang perkara nomor 38-PDT.G-2020-PA Tanjung Karang Atas nama teriameidiani Atau kuasa hukumnya sebagai pembugat Dan imas hasana serta lupitas hari Atau kuasa hukumnya sebagai terbubat Dipersilahkan memasuki ruang sidang Silahkan dulu Sebelum bersidangan ini kita mulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Doa selesai Assalamualaikum Saudara penggugat dan terbugat Waalaikumsalam Yang Mulia Saudari penggugat Apakah saudari dalam keadaan sehat Dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sangat memilih Dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini Saudari penggugat Apakah saudari sendiri yang membuat surat bugatan? Bukan Yang Mulia Tukas hukum saya membuatnya Baik saya akan mengecek Bisa tunjukkan Bisa tunjukkan Bisa Sudari Siapa nama saudari? Nama saya Tri Mediani Yang Mulia Umur saudari? Umur saya 30 tahun Alhamdulillah? Saya tinggal di jalan apresiaan nomor 10 Keluaran Koprijaya Kecamatan Sukarami Bandar Lampung Yang Mulia Saudari dalam kesidangan ini akan masuk sendiri? Tidak Yang Mulia Saya didampingi oleh puasa hukum saya Benar saudari dari puasa hukum dari penggugat? Benar Yang Mulia Bisa tunjukkan Ibn Tenggak Saudari Atau surat puasa khusus saudari? Baik Yang Mulia Silahkan perkenalkan saudari Nama saya Rini Novita Sari Umur saya 25 tahun Saya telah berdengar SHMH Dan agama saya Islam Saya bekerja di Rencana & Partner Sebagai tokohat Dan juga sebagai penasehat hukum Yang beralamatan di jalan Kelamboyan nomor 6 Kecamatan Sukarami Bandar Lampung Terima kasih Saudari terbuat Apakah saudari dalam kondisi Sehat dan siap Untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat Yang Mulia Dan kami siap untuk mengikuti Persidangan pada hari ini Baik saya akan mengecek Lintas saudari Bisa tunjukkan tanda penang saudari Saya Yang Mulia Siapa nama saudari? Nama saya Iman Sasana Yang Mulia Umur? Umur 27 tahun Alamat? Alamat Jalan Kelamboyan Nomor 4 Suparame Badar Lampung Selamat nama saudari Nama saya Novi Kasari Yang Mulia Umur? Umur saya 25 tahun Alamat? Alamat saya Jalan Kelamboyan Nomor 4 Suparame Bandar Lampung Saudari terbuat Saudari dalam persidangannya Akan maju sendiri Atau ada kuasa hukum? Tidak Yang Mulia Kami akan dibantu oleh kuasa hukum kami Benar Saudari Kuasa hukum dari terbuat? Itu Yang Mulia Bisa tunjukkan identitas penang saudari Atau surat kuasa khusus saudari Bisa Yang Mulia Selamatkan perkenalkan identitas saudari Baik, terima kasih Yang Mulia Nama saya Nye Jamet Dasar Putri Umur 25 tahun Pekerjaan sebagai pengacara Dan penasihat hukum Yang berkantot di Permataan Badar Yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Kedatong, Kota Bandar Lampung Terima kasih Saudara-saudara sekalian Sebelum perkara ini kami periksa Saya akan mengajak saudara-saudara sekalian Untuk merenungkan kembali Adanya makna Adanya makna dari kasus ini Jika ada perselisihan atau permasalahan Sebaiknya diselesaikan secara dengan baik Oleh karena itu Untuk penggugat dan tergugat Untuk melakukan mediasi Sesuai dengan perma nomor 1 Tahun 2008 Bahwa saudara sekalian Diharuskan untuk melakukan mediasi Apakah saudara memilih mediator sendiri Atau kami yang sediakan? Baik ya mulia Saya memilih disediakan mediatornya Dari pengadilan saja Bagaimana saudara terbuka? Ya mulia Kami setuju untuk melakukan Perdamaian dalam upaya mediasi ini Dan kami setuju Mediatornya ditunjuk langsung oleh Pihak pengadilan Baiklah kalau begitu Untuk kedua belah pihak Sebelum perkara ini diperiksa Para pihak untuk melaksanakan Mediasi terlebih dahulu Dan kami menunjuk Ibu Saulia SHMHI Sebagai hakim mediator Untuk memberi kesempatan Kepada para pihak Mengikuti mediasi Maka pemeriksaan atas perkara ini Ditunda dan akan dilanjutkan Pada hari Rabu 8 Januari 2020 Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat Dengan perintah kepada penggugat Dan tergugat untuk hadir pada jam dan hari Yang telah ditentukan Tanpa surat panggilan Dan kami nyatakan Panggilan ini adalah panggilan resmi Dengan mengucap Alhamdulillahirrohabilalamin Sidang dinyatakan ditutup Majelis hakim Akan meninggalkan ruang sidang Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik Terkenalkan Saya Saulia Selaku mediator Dalam mediasi Tentang perkara Sampai Pertama-tama Saya akan menjelaskan Kepala mediasi Kalian Mengenai kata-kata Dalam mediasi Yang pertama Diharapkan Kepada semua Para pihak Untuk berbicara Yang santun Dan sopan Dan saya minta Untuk tidak berbicara Terlebihnya Sebelum saya Silahkan Berbicara Berbicara Selamat Terima kasih telah menonton Dunia Almarhum Pablo Mereka berdua ini Melakukan ketidakadilan Terhadap saya Dalam pembagian Harta warisan Terhadap 7 ruka itu Sampai-sampai Mereka ini berani Bu Membalik atas nama mereka Terhadap 7 ruka itu Tanpa pemberitahun dari saya Ini kan bidik sah mereka Mau ya dikasih tau dong Padahal Sejuga itu Punya hak atas 7 ruka itu Bu Mbak Adi ini Menggungkan Saudari Makita Dan Imas Karena merasa Bahwasannya Pembagian Harta waris Tidak Dilihat Bagi Secara Adil Meningat Bahwasannya Mbak Adi ini Melupakan Adikan Dari Almarhum Pak Tidak Jadi Memiliki Hak Atas Waris Tersebut Apakah Buna Sebenarnya Mbak Bukannya Kami berdua Ini Gak mau Berlaku Adil Dalam Pemberian Harta Warisan Tapi Kami Merasa Punya Hak Yang Lebih Bu Atas Harta Warisan Ini Karena Kami Berdua Adalah Anak Kandum Dari Orang Kami Dan Dia Cuma Sebagai Bibi Adik Dari Ayah Kami Seharusnya Kan Kami Yang Punya Kelebih Bu Lagipula Bu Kemarin Kemarin Kami Sudah Kasih Bibi Itu Uang Sebesar 5 Juta Rupiah Artinya Kami Masih Menganggap Dia Sebagai Bibi Tapi Kok Dia Malah Minta Kelebih Lagi Bu Jadi Dari Kenyataan Mbak 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 Terima kasih 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 Terima kasih